Selamat malam, salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Pada kali ini, saya menjelaskan tentang cara menghapus storage cage pada aplikasi-aplikasi yang berat, yang sering memakan storage atau penyimpanannya. Dalam hal ini, saya menggunakan HP Android 10 dengan OS Android 10 dengan Customize One UI di HP Samsung. Aplikasi yang terkenal berat dan memakan storage, salah satunya adalah YouTube, Facebook, dan Chrome di antaranya. Oke, bagaimana caranya? Pertama, kita harus klik dan tahan beberapa detik di menu atau ikon aplikasi tersebut. Dalam hal ini, saya contohkan pertama adalah YouTube. Oke, kita klik dan kita tahan beberapa detik hingga muncul tampilan seperti ini, F. Lalu kita lepas dan kita klik app info. Kita klik app info. Kita klik app info. Oke, kita klik app info. Nah, tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Di sini ada beberapa menu, di antaranya adalah penggunaan data, baterai, penggunaan baterai, penggunaan storage atau penyimpanan, memori, notifikasi, dan lain sebagainya. Untuk membersihkan penyimpanan cache-nya, kita harus ada di menu storage atau penyimpanan. Di klik bagian ini. Kita klik bagian itu. Muncul. Berikutnya adalah seperti ini. Di situ adalah rincian memori atau penyimpanan yang terpakai oleh aplikasi YouTube ini. Di mana terbagi menjadi empat bagian, yaitu aplikasi itu sendiri, lalu data, cache, dan totalnya. Ini di sini aplikasi YouTube saya totalnya adalah 172 MB. Kenapa kecil? Karena tadi sebelum saya buat video, saya sudah membersihkan cache-nya dulu. Di sini saya mencotokkan lagi. Di sini ada cache-nya 790 KB. Kita akan hapus. Kita akan hapus. Kita akan hapus ini ya. Kita akan hapus itu. Kita akan hapus storage itu. Caranya dengan menekan menggunakan menu clear cache. Oke, kita clear cache. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 0. Seperti itu. Kita coba di aplikasi lain ya. Kita coba di aplikasi lain. Aplikasi Google Chrome. Ini salah satu aplikasi yang cukup memakan penyimpanan. Caranya sama. Kita klik aplikasi tersebut. Kita klik dan kita tahan beberapa detik. Sampai muncul menu seperti ini. Kita klik app info. Lalu kita klik lagi storage. Kita klik storage. Cukup satu kali klik aja. Nah, ini pile cache-nya besar ya. Lihat ini. Pile cache-nya ini sampai 200. Hampir 300 MB untuk pile cache. Pile cache ini bisa kita bersihkan. Dan membuat kinerja aplikasi tersebut menjadi ringan lagi. Kita klik lagi. Clear cache-nya. Oke. Sekarang sudah 0. Sudah 0 ya. Sekarang sudah 0. Oke. Semoga informasi ini bisa membantu Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.